Halo semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Nah adik-adik, menurut kalian kapas 1 kg dengan besi 1 kg lebih berat mana nih? Kapas atau besi? Oke, sebelumnya kita lihat dulu adik-adik ya Dalam ilmu fisika, berat dari suatu benda merupakan jumlah gaya Yang disebabkan oleh gravitasi berkaitan dengan masa benda Ada pun berat, dilambangkan dengan W Yang merupakan hasil dari perkalian masa dengan percepatan gravitasi ya Jadi M dikali G Sementara satuan berat sendiri adalah Newton ya adik-adik Memang kalau dalam kehidupan sehari-hari seringkali rancu ya Ditanya berapa berat badan? 45 kg, 50 kg Sementara berat dalam ilmu fisika merupakan tadi hasil perkalian dari masa dengan percepatan gravitasi ya adik-adik Nah jadi sebenarnya yang 1 kg itu merupakan masa ya Masa sendiri merupakan ukuran jumlah materi dalam suatu benda dilambangkan dengan M Nah jadi kalau pada soal kapas 1 kg dengan besi 1 kg lebih berat mana? Nah kita lihat berarti yang 1 kg kapas merupakan masa kapas ya 1 kg 1 kg besi berarti masa besi adalah 1 kg Jadi masanya yang sama Sementara beratnya kita lihat adik-adik Nah sekarang kita masukkan ke dalam rumus ya adik-adik ya Berat W adalah masa dikali percepatan gravitasi Masa untuk kapas tadi 1 kg ya Dan percepatan gravitasi ini tempatnya sama Berarti G nya adalah sama 9,8 meter per detik kuadrat Berarti 1 x 9,8 meter per detik kuadrat hasilnya adalah 9,8 N Nah untuk besi juga sama ya Karena tadi masanya sama 1 x 9,8 meter per detik kuadrat Nah adik-adik ya di sekarang kalian sudah tahu ya Bahwa kapas 1 kg dengan besi 1 kg memiliki berat yang sama Sejauh mereka berada di tempat yang sama Nanti akan berbeda kalau 1 di kutub utara 1 di daerah katul istiwa Karena gravitasinya berbeda Dan berat tidak sama dengan masa ya adik-adik ya Satuannya sudah berbeda Nah kalau kalian masih punya pertanyaan Silahkan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar adik-adik ya Kita bertemu pada materi selanjutnya Tetap semangat, tetap jaga kesehatan Salam